Paguyuban Rental Mobil Kebumen, PRK, menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 100 anak yatim dan du'afa. Anak-anak yatim ini berasal dari Yayasan Al-Hikmah Indonesia, Desa Arjo Mulyo RT3, RW3 Kecamatan Adi Mulyo, dan warga sekitar. Selain itu, pada kegiatan ini juga diisi dengan pengajian dari Ustadz Mustohlih dari Kayu Apu. Pada kegiatan yang digelar Minggu 19 Mei 2019 di Hotel Maxoli Kebumen ini, dihadiri seluruh anggota PRK yang berjumlah 15 orang. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk solidaritas para anggota PRK dalam rangka membantu para anak yatim dan kaum du'afa. Ketua Paguyuban Rental Kebumen, PRK, Ismanto berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin silaturahmi antara anggota dan akan terus solid saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, penasehat Paguyuban Rental Kebumen, PRK, Junia Di Prastia SE mengatakan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di awal bulan Ramadan para pengusaha rental mobil pasti mengeluhkan dengan sepinya orderan. Kondisi tersebut sudah menjadi siklus tahunan. Setiap bulan puasa, peminat rental bisa menurun hingga 50 persen. Kendati demikian, pihaknya optimis, rental bakal kembali diminati masyarakat menjelang lebaran nanti. Memang di dalam usaha rental mobil itu banyak sekali kendala dan halangan-halangannya, termasuk karakter-karakter orangnya, banyak yang tergantung kasus dan sebagainya. Namun dengan adanya pemerintah rental mobil, kita sepakat kompak. Jadi kita bisa memblacklist orang-orang yang sekiranya punya niat tidak baik. Juga kita berbagi order dengan saling mengisi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.